Konflik yang terjadi di Timur Tengah kini kian memburuk. Hal tersebut dikenakan krisis kemanusiaan di Palestina terus mengalami peningkatan. Belum lagi beberapa waktu lalu, Israel kini bersetegang dengan Mesir akibat prajurit kedua negara tersebut saling adu tembakan. Dan parahnya, satu personil Mesir tewas akibat adu tembakan tersebut, sedangkan Israel gak kehilangan sama sekali pasukan satupun. Tentunya berbagai pihak bertanya-tanya bagaimana kronologi kejadian sehingga tentara Israel dan Mesir saling serang. Bisa dikatakan hal ini bermula pada saat Israel gak henti-hentinya melancarkan serangan ke Gaza. Tentunya serangan tersebut dikaitkan dengan kelompok Hamas. Dari serang tersebut membuat seluruh warga sipil Palestina terus berpindah hingga akhirnya berada di ujung wilayah, yakni Rafah. Nah, Rafah sejatinya wilayah yang berbatasan dengan Mesir. Namun karena kebijakan pemerintah Mesir, warga sipil Palestina udah gak bisa kemana-mana lagi. Tapi beruntungnya dengan seluruh bantuan yang melewati Mesir tentunya berdekatan dengan warga sipil Palestina. Namun karena hal tersebut, Israel mengambil alih wilayah Gerbang Rafah sehingga membuat berbagai pasokan bantuan tertahan di Mesir. Karena tentara Israel Defense Force atau disingkat EDF berjaga di Gerbang Rafah bisa jadi membuat Mesir cukup khawatir. Makanya bisa jadi Mesir mengurahkan tentara mereka ke Gerbang Rafah untuk menjaga perbatasan wilayahnya. Namun sayangnya, informasi terkait mengapa tentara kedua negara tersebut saling adu tembak masih dalam penyelidikan pihak militer Mesir. Tapi media Israel berdali bahwa tentara Mesirlah yang memulai adu tembakan tersebut hingga membuat tentara EDF membalasnya. Sedangkan beberapa media lainnya juga menemukan kalau kematian personil Mesir tersebut akibat tentara EDF saling adu tembak dengan kelompok pejuang Palestina. Namun beberapa tembakan berhasil mengenai pasukan Mesir yang berjaga di Gerbang Rafah. Akibat peristiwa tersebut tentunya membuat perang dingin antara Israel dan Mesir semakin panas. Apalagi perang dingin antara kedua negara tersebut sudah dimulai sejak serangan operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Pada saat peperangan antara Israel dan kelompok Hamas meledak, Israel mengisyaratkan agar seluruh warga sipil mengungsi di Mesir. Namun presiden Mesir bernama Abdel Fattah al-Sisi menolak keras isyarat tersebut. Menurutnya, deportasi warga Palestina adalah garis merah bagi Mesir dan gak akan diizinkan. Pasalnya Fattah menilai kalau Israel sejatinya bertujuan untuk mendeportasi seluruh warga Palestina dan merampas tanah warga Palestina. Namun akibat dugaan ini, hubungan antara Israel dan Mesir mulai gak membaik. Kemudian beberapa waktu pas ke operasi banjir Al-Aqsa meledak, pihak Israel menemukan terowongan yang menghubungkan antara Gaza dan Mesir. Tentunya hal tersebut menghilangkan kepercayaan Israel terhadap Mesir. Pasalnya dengan terowongan lintas batas tersebut, para kelompok pembela Palestina mampu menerima pasokan persenjataan. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, militer Israel berencana mengambil alih koridor Philadelphia, sebidang tanah sempit yang membentang di sepanjang perbatasan Gaza dan Mesir. Tujuannya tentu untuk mencegah kelompok Hamas mendapatkan persenjataan dari luar. Namun rencana tersebut ditolak dengan tegas oleh Mesir. Menurut pihak Mesir, keadaan Israel di koridor tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban keamanan perjanjian perdamaian. Gak hanya itu, salah satu pejabat Mesir juga memperingatkan bahwa jika Israel mewasih koridor tersebut, Mesir bakal mempertahankan keamanan nasionalnya dan perjuangan Palestina. Tentunya hal tersebut membuat hubungan kedua negara tersebut semakin rosak. Pasalnya, Mesir enggan untuk bekerja sama dengan Israel dalam mengentas kehadiran kelompok Hamas di Gaza. Akhirnya Mesir mengambil tindakan cepat dengan menghancurkan lebih dari 1.500 terowongan di sepanjang perbatasan Gaza. Dengan penghancuran terowongan tersebut, tentunya bukan hanya bertujuan untuk menahan penyelundupan senjata ke Gaza, tapi juga berusaha untuk membalikan kepercayaan Israel pada Mesir. Dengan begitu, kemungkinan Mesir dan Israel kembali membangun hubungan mereka. Namun sayangnya, setelah pasukan Israel memasuki wilayah Rafa, tentara mereka menemukan setidaknya 50 terowongan yang mengarah ke Mesir. Dari temuan inilah yang membuat Israel akhirnya benar-benar udah gak lagi mempercayai Mesir. Apalagi beberapa pengamat menilai bahwa temuan 50 terowongan tersebut menjadi bukti kerjasama antara kelompok Hamas dan Mesir. Bahkan beberapa pengamat menduga pasokan persenjataan kelompok Hamas pada saat operasi banjir Al-Aqsa semuanya melawati terowongan tersebut. Masalah pengiriman bantuan kemanusiaan juga menjadi pemicu gesekan konflik antara Israel dan Mesir. Pasalnya selama berbulan-bulan, Israel dan Mesir saling menyalahkan atas keterlambatan pengiriman bantuan ke Gaza. Bahkan puncaknya terjadi pada saat tentara Israel merebut perbatasan Rafa pada tanggal 7 Mei beberapa waktu lalu. Akibatnya Mesir dengan tegas menolak mengirimkan truk bantuan yang berbaris di perbatasan untuk dibawa masuk ke Gaza. Bahkan pihak Mesir mengatakan kalau selama pasukan Israel tetap berada di penyeberangan Rafa, Mesir gak akan mengirim satu truk pun ke Rafa. Selain itu, tindakan diplomatik yang dilakukan Mesir selama meledaknya peperangan antara Israel dan kelompok Hamas juga menambah perselisihan antara kedua negara. Selain itu, tindakan diplomatik yang dilakukan Mesir selama meledaknya peperangan antara Israel dan kelompok Hamas juga menambah perselisihan antara kedua negara. Hal tersebut dikarenakan, Mesir memilih bergabung dengan Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional dan menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina. Tentunya hal tersebut membuktikan kalau Mesir kini benar-benar berani melawan Israel. Dan hal yang memperburuk konflik antara Mesir dan Israel adalah tersebarnya fakta mengenai seorang pejabat intelijen Mesir mengubah ketentuan proposal genjatan senjata Gaza dan sudah disetujui Israel ketika menyampaikannya kepada Hamas awal bulan ini. Akibatnya, Mesir benar-benar sudah gak memiliki peluang menjadi ujung tombak untuk memediasi kelompok Hamas dan Israel. Namun bisa dikatakan, Mesir memang terlihat udah gak peduli lagi terkat hubungannya bersama Israel. Hal tersebut terbukti pada bulan Mei ini yang memperlihatkan konflik antara Mesir dan Israel udah mencapai batasnya. Pasalnya Direktur CIA, William Burns, mengatakan kepada Israel bahwa jika operasi Rafah terus berlanjut, Mesir bakal membatalkan perjuajian Camp David. Gak hanya itu pihak Mesir juga mengatakan kalau mereka udah mempertimbangkan untuk menarik duta besarnya dari Israel. Nah, jika ini terjadi, maka Mesir benar-benar udah gak berniat untuk memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tentunya kejadian adu tembak antara tentara Israel dan Mesir menambah konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut. Dan bahkan bisa dikatakan, perjadian damai antara Mesir dan Israel yang sudah bertahan selama 4 dekade lebih bakal dicabut. Tentunya dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut, Israel pastinya bakal semakin sulit bertahan di wilayahnya. Hal tersebut dikarenakan, Israel sudah memiliki banyak musuh dan kini bertambah lagi. Apalagi, Mesir udah memanfaatkan hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa mendapatkan berbagai persenjataan dari sekutunya, yakni Amerika Serikat. Makanya yang keheran, juga Angkatan Darat Mesir juga memiliki tank M1 Abrams buatan Amerika. Dan total tank Abrams yang dimiliki Mesir mencapai 1.130 unit. Tentunya hal tersebut menjadi ancaman besar bagi Israel, karena seperti yang kita ketahui, kalau tank ini memiliki kemampuan cukup unggul dibandingkan tank lain. Salah satu keunggulannya adalah persenjataannya. Nah, tank M1 Abrams dibekali senjata utama berupa Meriam Smartboard M256 berukuran kaliber 120 mm. Tentunya dengan Meriam Smartboard tersebut, Angkatan Darat Mesir mampu menghancurkan apapun dari jarak 600 meter. Gak hanya itu di jarak 75 meter, Meriamnya tersebut mampu membuat lubang seukuran manusia di dinding beton bertulang. Hebatnya lagi, karena tank ini mampu membawa tiket senjata mesin yang bisa dipilih antara ukuran kaliber 7,62 mm hingga 12,7 mm tergantung kebutuhan. Namun bukan tank namanya jika M1 Abrams gak cukup hebat untuk menahan serangan dari musuh. Makanya tank Abrams ini diselimuti material lapis baja homogen canai konvensional yang dipadukan dengan lapis baja komposit rahasia buatan Inggris. Dengan lapisan pelindungnya tersebut membuat M1 Abrams dapat bertahan di beberapa serangan musuh. Apalagi Abrams versi terbaru dikabarkan sudah dibekali Active Protection System atau disingkat EPS bernama Tropy yang dapat menangkal tembakan dari musuh.